jumpa lagi teman-teman jadi di video kali ini saya mau membongkar alat yang saya buat ini ini adalah alat wattmeter yang dapat dipantau dimana saja yang terhubung ke internet untuk pengoperasian detail dan segala macam mengenai perangkat ini sudah saya bahas di video kemarin kalian bisa tonton di pojok sini pojok kanan atas ini nah di video kali ini saya hanya mau membongkar apa saja komponen di dalamnya dan mungkin saja bisa dibuat referensi bagi teman-teman yang ingin membuat alat wattmeter seperti ini yang dapat terhubung dan dipantau dimana saja oke langsung kita bongkar disini saya menggunakan box dengan ukuran x2 ya kalian bisa temukan atau beli di online shop harganya kurang lebih 4 ribuan box x2 oke setelah membuka 4 skrub ini ini langsung bisa kita buka disini nah ini dia penampakan di dalamnya komponen-komponen komponen-komponennya bagian depan ini merupakan ada LCD terus ada tombol sentuh terus ada lampu indikator seperti itu saja nah di dalam ini ada beberapa komponen nah sebelum itu saya mau copot-copot dulu kabelnya biar mudah untuk dilihat nah ini saya membuat alat ini juga mempertimbangkan kemudian untuk mencopot pasangnya ya jadi kabel yang disini ini semua dapat dicopot atau modular nah ini dia bagian depan dari kabel-kabelnya sudah terpisah jadi dua ya jadi sangat mudah untuk dibongkar pasang disini terdapat beberapa kabel ini ada kabel yang menuju ke LCD 16x2 ada kabel sensor tombol sentuh ini dan juga ada kabel untuk lampu indikator dua lampu indikator di dalam sini ada kabel-kabel kabel besar ini untuk mengumpulkan antara komponen dan ini juga modular juga bisa dicopot pasang untuk membongkar secara keseluruhan komponen di dalam ini yang pertama ini mencopot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih connect ya prinsipnya seperti itu yang penting connect disini merupakan konektor yang menghubungkan dari sumber tegangan disini ke outputnya disini jadi disini untuk kutub positifnya ini digabung ya pada output outputnya ini jadi tengah ini B plus dan plus ini sebenarnya digabung yang diputus itu bagian minusnya teman teman bagian kutub negatifnya jadi bagian kutub negatif itu akan masuk ke ACS dulu untuk diukur berapa arusnya jadi seperti ini mungkin arus dari tegang arus dan tegangan dari panel surya akan masuk negatifnya akan masuk ke ACS 712 yang pertama ini dulu dan keluar ke relay relay ini masuk ke NO ya teman teman terus dari kutub komonnya ini masuk ke sensor ACS 712 yang kedua ini akan keluarnya ini akan masuk ke beban yang ini plus min plus min ini konektor untuk beban seperti itu dan atas ini akan diukur ke akan masuk dulu ke multiplexer baru multiplexer baru ke microcontroller WMOS D1 mini seperti itu oke sekarang ini saya mau merakit lagi oke pemasangan kabel sudah selesai semuanya sudah terhubung ke sensor ACS 712 dan selanjutnya ini tinggal memasang panel depannya ini baik teman teman jadi semua kabel ini sudah terhubung terhubung lagi ke sesuai jalurnya dan jika sudah terhubung tinggal ditutup saja pasang bautnya lagi pasang bautnya baik sudah selesai teman teman untuk membongkar dan memasang kembali sangat mudah dan sekarang kita akan coba tes apakah masih normal atau tidak setelah dibongkar baik teman teman jadi disini saya sudah menyiapkan dua kabel jadi ini adalah kabel dari power supply yang akan saya tancapkan disini oke menyala indikator juga menyala sedang proses menghubungkan dan sudah terhubung dan lampunya juga menyala nah terukur 12,8 volt dan disini merupakan kabel yang menuju ke baterai untuk mengisi baterai negatif disini dan positif disini baik sudah terukur teman teman 9,6 watt jadi masih normal setelah dibongkar dan dipasang lagi seperti itu baik mungkin itu saja video kali ini mengenai bongkar alat wattmeter yang dapat dikiru bongkar internet dan bisa dipantau dimana saja semoga bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin membuat alat seperti ini terus di kolom kolom menter apabila ada pertanyaan dan sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati